Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo youtuber pada video saya kali ini saya akan membuat tutorial caranya untuk buat efek tulisan yang keren seperti ini ya contohnya untuk buat efek tulisan keren ini saya menggunakan aplikasi Corel draw tipe X6 bagi teman-teman yang belajar desain dengan Corel draw simak terus videonya sampai selesai semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe sama lonceng agar bisa mengikuti video tutorial tutorial belajar desain dengan aplikasi Corel draw lainnya langsung masuk saja ke aplikasinya yaitu aplikasi Corel draw atau tipe X6 langkah pertama teman-teman bisa menggunakan tools logonya ini ya ini namanya text tool bisa juga dengan shortcut f8 lebih cepatnya ya tak klik lalu kita isikan tulisan yang mau kita buat efek Oke seperti ini ya seperti ini ya kemudian kita bisa pisahkan tulisan yang atas tulisan angka dan tulisan desain ini menggunakan CTRL U dan CTRL K secara pergantian otomatis akan terpisah seperti ini ya teman-teman nah langkah selanjutnya untuk fontnya saya menggunakan font kita ganti dulu fontnya yaitu font badabung ini biasanya digunakan untuk font comic ya teman-teman nah seperti ini hasilnya yang atas ini saya kasih warna biru sedangkan yang bawah biarkan saja dulu kita fokus yang atas yang tulisan angkanya ini kita copy kan teman-teman jadi seperti ini jadi ada dua tulisan CTRL C dan CTRL V bisa juga teman-teman seret kemudian teman-teman klik kanan otomatis akan terkopi seperti ini jika sudah langsung kita masukkan tulisan yang ini dengan menu efek power clip flash insert frame kalau kursornya sudah berubah menjadi panah tinggal kita tekankan ke salah satu objeknya seperti ini nah otomatis yang di diatas tadi hilang masuk ke dalam sini yang kita panah tadi lalu kita edit caranya tekan tombol CTRL klik pada bagian ini yang sudah kita tunjuk tadi otomatis akan masuk ke dalam objek nah ini yang tadi kita masukkan ya ini kita berada di dalam angka yang kita tunjuk lalu ini diseret seperti ini kemudian bisa kita rubah warnanya kita keluar lagi caranya tekan tombol CTRL dan klik hampir sama ya cara keluar dan masuknya lalu yang ini kita rubah warnanya menjadi lebih soft tekan dua kali pada uniform field lalu tekan menu model nah ini bisa diseret ke kiri nah hasilnya kan seperti ini ya ini mudah sekali ya teman-teman lalu saya sudah siapkan efek dot ya ini namanya dotting efek dot bisa teman-teman googling di atau teman-teman download di Google ini kita seret saja lalu kita power clip lagi ke dalam tulisan angkanya ini sama caranya kita power clip lalu kita masuk lagi CTRL klik ya ini sudah di dalam lalu kita pisah semua nah hurufnya ini ya per huruf jadinya ini kan masih jadi satu huruf caranya sama seperti tadi ya CTRL U dan CTRL K jika sudah terpisah kita masukkan efek dotting ini satu persatu ke bagian hurufnya kita tata-tata dulu dan ukurannya disesuaikan royang ini warnanya saya buat lebih gelap seperti ini ini tinggal di copy copy saja lalu kita masukkan ke satu persatu hurufnya caranya sama kita masukkan lagi menggunakan power clip kita power clip lagi kita power clip lagi terima kasih kita kita lakukan satu-satu ya teman-teman sampai yang terakhir terima kasih terima kasih terima kasih jika sudah seperti ini kita kembali keluar ya CTRL klik seperti tadi kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih outline ya untuk kasih outline-nya teman-teman bisa klik kanan pada bagian color bar nya ini klik kanan lalu untuk customize bisa di klik ini outline fill atau outline pen dan ukurannya bisa kita tentukan ya ini persenti lalu jangan lupa ini untuk centang kemudian oke hasilnya seperti ini lalu masih terlalu kebesaran bisa dikurangi sedikit ya dari sini oke selanjutnya yang bawah ini simple saja kalau yang bawah ya oke lalu bisa kita lakukan hal yang sama kita copy lalu kita power clip ke dalam kita masuk CTRL klik nah ini outline-nya dihilangkan caranya klik kanan pada bagian color bar lalu kita sesuaikan ukurannya tempatnya kita coba kita ubah dulu warnanya biar kelihatan ya ya kalau sudah kita kembalikan lagi warnanya menjadi putih lalu kita keluar objek nah ini kita kasih warna yang tidak tertutup oleh yang didalam tadi ya kita kasih warna abu-abu oke tinggal seperti ini lalu kita grup ini bisa digabung grup nah untuk background nya ini saya akan menggunakan rectangle tool dengan warna kuning untuk mengorder seperti tadi seperti ini kalau rectangle tool nya berada di atas bisa teman-teman tekan tombol shift lalu back down otomatis akan terorder ke belakang seperti ini ya teman-teman oke lalu semuanya ini kita copy kita grup dulu kita copy sebagai bayangannya nah outline-nya ini kita kasih warna kuning yang lebih tuang klik kanan saja ya seperti ini lalu teman-teman tinggal CTRL back down nah otomatis akan berada di belakangnya ada sedikit efek seperti ini ya ada sedikit efek bayangannya ini di atur dulu biar enggak terlihat nah yang terakhir teman-teman tinggal kasih efek shadow di sini ya tempatnya menunya dari ke-1 2 3 4 yang ke-5 ini teman-teman tekan yang panah kecil ini sampai muncul menu nah kalau menu teman-teman tinggal klik yang drop shadow pada bagian preset bisa teman-teman flat bottom right untuk shadow di bawah kanan posisinya ya ini ya shadow-nya oke sedangkan untuk ini adalah ketebalan shadow-nya bisa teman-teman rubah lebih tebal semakin besar angkanya akan semakin tebal sedangkan ini adalah featuring featuring ini ya batas akhir shadow-nya ini ya semakin besar juga semakin halus kita cek untuk shadow-nya juga bisa kita rubah warnanya ya teman-teman kita klik saja shadow-nya lalu ini pada bagian color ini bisa dirubah warnanya seperti ini ya sudah jadi ya teman-teman untuk bikin efek tulisan yang keren menggunakan aplikasi Corel Draw hasilnya seperti ini teman-teman jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan juga lonceng agar bisa mengikuti tutorial video belajar Corel Draw saya selanjutnya kalau teman-teman ada yang dipinggungkan teman-teman ketikan saja di kolom komentar di bawah oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati